Bersyukurlah bagi kalian yang tidak ganteng dan juga tidak tinggal di Papua, serius. Karena di Papua tidak akan ada orang yang percaya kalian ganteng, tidak ada. Saya waktu itu sering dikatain hitam di sekolah, padahal yang katain saya juga hitam gitu. Jadi saya dikatain hitam, woy hitam, saya pulang, saya sedih, saya bilang ke ibu saya, saya sedih. Mama pulang dari pasar begitu, pulang dari pasar, mama saya tanya, anak kok kenapa, kenapa aku sedih, kenapa ada apa, ada apa. Saya bilang mama masa anak-anak bilang saya tidak ganteng, saya hitam, keriting, mama saya tertawa. Anak itu tidak seberapa, mama dulu waktu lahir kau kira melahirkan anak monyet. Saya baru pertama kali rasa rasisme yang dilahirkan oleh orang tua sendiri. Dan itu true story teman-teman, itu true story, serius. Mama saya bilang waktu lahir saya tidak beda jauh dengan monyet, itu true story. Lalu bagaimana dengan Nyong Timur yang satu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya mama dan saya ini dari Papua. Sebagai anak Papua, saya itu paling tidak suka dengan perlakuan rasis. Sebenarnya sih tidak masalah, tidak masalah. Karena ya Tuhan sudah cipta saya kayak begini. Cuma yang menjadi persoalan itu rasis mereka itu tidak seberapa sebenarnya. Dibandingkan rasis di Papua. Woy rasis di Papua sadis kawan. Saya dulu waktu pulang sekolah, itu biasakan jalan kaki. Pas jalan kaki, ada yang teriak saya dari belakang. Woy mamat hitam, saya biasa saja. Tapi saya pas balik, saya emosi. Yang panggil saya hitam ini, jauh lebih hitam dari saya. Ini rasis tipe apa sebenarnya? Dan karena saya baik, saya ini dekati dia kan, saya tanya baik-baik. Kawan, kita dua ini satu jenis. Sama-sama hitam. Kenapa kau panggil saya hitam? Dia dengan bijaknya, bilang kepada saya. Mamat, kita berbeda. Lah bedanya di mana? Kalau kau itu hitam mamat. Lah terus kau? Hitam metalik. Saya baru tahu beda ternyata. Dan saya pakai anak Papua juga, saya itu merasa kesal dengan stigma negatif orang terhadap kami. Salah satu contoh yang sering saya alami adalah sering dikira tidak pernah mandi. Serius, sumpah. Maksud saya begini, saya ini tiap hari mandi teman-teman, tiap hari. Bahkan saya mandi lebih banyak daripada saya makan. Tapi tidak pernah ada orang yang percaya. Waktu itu saya baru keluar kamar mandi, saya baru habis mandi, saya lihat cermin. Wih, saya ganteng maksimal. Maksimal. Hari itu paling maksimal. Kayak Justin Bieber kena cacar air begitu. Terus saya keluar kamar. Pas keluar kamar, teman saya tanya. Mamat, mau kemana? Biasa bro, cari angin. Astaga mamat, mandi dulu kak. Lah ini kan saya baru habis mandi. Cuma gara-gara emosi, saya buka baju, buka celana depan dia, saya ke kamar mandi. Saya siram air kuat-kuat, supaya manusia ini tahu saya mandi. Saya keluar dari kamar mandi tanpa handukan. Sengaja basa-basa. Supaya dia tahu kalau saya mandi. Pas sampai di depan dia, saya berdiri. Akhirnya dia bilang, Alhamdulillah ya. Nah, mamat gitu dong. Kalau tidak mandi, paling tidak cuci muka gini loh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, semenjak saya disuci, itu saya terkenal sekali di kota saya sendiri. Fuck-fuck. Wih, itu orang-orang SMS dukungan, bikin saya kaget. Saya cakapkan manusia-manusia ini punya HP. Sudah begitu SMS-nya aneh-aneh. Ada yang SMS begini, Mamat, setiap minggu kasih kao semua lawanmu di panggung. Ini saya ikut stand-up komedi atau kickboxing sebenarnya. Ada juga yang SMS, Mamat, usahakan setiap minggu lawan-lawanmu patah. Saya balas, kawan, ini stand-up komedi bukan sepak bola. Dia balas, semua pertandingan sama, kaki lawan harus patah. Bahkan teman-teman, serius, di fuck-fuck itu baliho saya di mana-mana. Wih, itu foto saya bagus sekali, besar. Tulisan dukungannya juga besar. Save orang hutan. Kondisi jalanan fuck-fuck itu terjal. Terjal sekali, curam begini. Curam sekali. Saking curamnya susternyesut kalau ada di fuck-fuck, itu cedera hamstring. Makanya di fuck-fuck itu jarang ada jajanan makanan itu yang pakai gerobak keliling, yang didorong-dorong. Itu tidak ada, tidak ada. Di sini, tukang pubur naik haji kan, sampai di fuck-fuck tukang pubur inelilahi. Tukang apa lagi? Tukang cendol. Saya yakin tukang cendol kalau jualan di fuck-fuck itu dagangannya habis. Dia minum sendiri. Kalaupun ada, nanti ya suatu saat itu ada gerobak keliling, gerobak yang jualan jalan-jalan keliling, saya yakin jualannya beda dengan yang di sini. Kalau di sini tukang bakso kan, dia jalan, bawa gerobak. Terus tiba-tiba sudah jauh sana ada yang panggil, Bang, bakso! Dia tetap santai, putar balik enak, jalan. Di fuck-fuck kawan. Terjal begini kan? Terjal ini. Tukang bakso dorong. Setengah perjalanan ambil ya. Dorong-dorong, tiba-tiba di bawah ada yang teriak. Abang! Bakso dolo sini! Kurang ajar, kurang ajar. Putar balik. Jinjitkan ke bawah. Bos! Siap eh! Tangkap! Tema hari ini adalah Siapa diriku? Sebenarnya, untuk mengetahui siapa saya, gampang saja. Cukup tahu nama daerah saya. Semua sifat saya sudah keluar di situ. Nama daerah saya adalah kota fuck-fuck. Menggemaskan kan? Nah, ini dia. Nama sudah sangar, posisinya di sudut lagi. Orangnya gelap-gelap. Enak dong. Dan, teman-teman, saya ini kuliah di Yogyakarta. Saya mengambil sebuah jurusan itu yang membuat saya seperti uji nyali. Karena jurusan yang saya ambil adalah jurusan kedokteran gigi. Ada yang percaya. Ada yang bilang percaya tadi. Terima kasih banyak, tapi pulang dari sini tolong periksa mata ya. Maksudnya, banyak orang yang bilang begini. Mamat. Muka kamu itu tidak cocok dengan jurusan ini. Saya paham. Muka saya kayak empedu babi. Oke, saya paham. Saya paham itu. Cuma begini, mau sampai kapan negara sebesar Indonesia yang masyarakatnya luar biasa kayak kalian masih menilai kualitas seseorang hanya dari wajah. Justru, muka yang hancur kayak saya ini yang lebih cocok jurusan kedokteran gigi. Coba bayangkan kalau dokter keren, putih, rambut lurus, lunglai. Ada pasien datang, aduh ibu, iya bu, bagaimana bakteri mau takut? coba kalau saya yang dokter gigi. Ada bapak datang, selamat sore, iya sore, ada dokternya, saya dokter. oh iya pak dok, ini pak dok, saya sakit gigi. Duduk. Buka mulut. Sakit dok, tidak bisa. Buka. Baru buka mulut saja, sakitnya sudah hilang. Giginya juga hilang. susah ya, memang muka kayak begini, susah. Dan teman-teman, begini, orang bilang masuk ke dokteran gigi, itu harus orang kaya, padahal tidak juga. Saya dari Papua, di mana mayoritas masyarakat Papua, rata-rata itu pasti miskin. Rata-rata miskin. Makanya saya heran adalah, kenapa kita miskin, senangkan alam kita di Papua itu kaya. bingung kan? Saya saja bingung. Maksudnya, di Papua itu, ada tambang emas terbesar di dunia. Di dunia. Yang saya pernah baca, bahwa, tambang emas ini, menghasilkan 70 triliun per tahun. Rata-rata keuntungannya. Bisa bayangkan 70 triliun per tahun? Saya jelaskan, 70 triliun per tahun, kalau dipakai, bikin papeda, satu Indonesia ini lengket. Saya terbiasa bayangkan begini teman-teman, bagaimana, kalau kami dapat bagian, dari tambang emas terbesar ini? Weh, saya bagi orang Papua, kalau punya banyak uang, pasti sombong. Sombong. Saya kalau punya bagian dari free... tiap malam minggu, kalian tahulah saya di mana? Tahulah? Lokalisasi. Tawar, mbak, berapa? 500 ribu mas. Waduh, murah sekali. 50 juta ya? Saya kasih 50 juta, saya cium keningnya, lalu saya pergi. Mas, kok 50 juta cuma segitu? Supaya kau tahu, harga dirimu jauh lebih mahal dari apapun. Sekian dari saya, Muhammad. apapun. saya ciumi, saya ciumi, kami percaya, ciumi, Terima kasih.